Cuaca ekstrim yang melanda perairan Teluk Bone di Kabupaten Kolaka membuat pelayaran di pelabuhan penyeberangan feri dihentikan sementara. Empat kapal feri batal diberangkatkan menuju pelabuhan Bajowe, Sulawesi Selatan. Cuaca ekstrim ini membuat salah satu kapal feri terseret ke bibir pantai sehingga nyaris kandas di Batu Karang. Beruntung kapal tersebut berhasil selamat setelah berjuang melawan angin kencang dan gelombang tinggi selama 30 menit. Berdasarkan data yang diperoleh dari BMKG ketinggian gelombang hingga saat ini mencapai 2 hingga 2,5 meter. Penundaan keberangkatan kapal feri guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan saat pelayaran. Sehingga saya sebagai pemanggung jawab atau keselamatan dan keselamatan pelayaran, saya tidak berani terdatangan sulat yang berlayak sementara ini. Nanti saya lihat perkembangannya kalau kecepatan angin tersebut sudah menurun maka nanti saya sangat khawatir yang gelombang yang seperti ini bisa saja memicu kecelakaan laut. Karena itu kami sangat berhati-hati untuk hal-hal seperti ini karena sifatnya yang berkeselamatan dan keamanan pelayaran. Penundaan jadwal keberangkatan kapal feri ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Seluruh penumpang memilih membatalkan keberangkatan mereka hingga cuaca kembali normal. Degri Andriadi melaporkan dari Kolaga. Terima kasih telah menonton!